Harta Ahmad Dhani mencapai miliaran rupiah, Al-Ghazali kesal ada orang yang mau pinjam uangnya 50 ribu rupiah. Kendhati Ahmad Dhani merupakan seorang miliarder, Al-Ghazali rupanya tidak senang jika dipinjami uang oleh kerabatnya. Hal tersebut diutarakan Al-Ghazali kalah menjadi bintang tamu podcast Nagita Slavina baru-baru ini. Alesannya buat apa kek, makanya aku agak kesal kalau ada yang pinjam duit, tutur Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, beberapa kerabatnya acap kali kelewat batas meminjam uang dengan nominal kecil tapi frekuensi yang tinggi. Gak banyak, cuma kayak misalkan 50 ribu rupiah tapi sering, sambung Al-Ghazali. Oleh karena itu, ujaan hati Laura Moane tersebut enggan memasang batas sehingga kerabatnya tidak melulu meminjam uang. Kayak udah kasih, tapi lama-lama, melunjak, udah dong masa gua kasih mulu, kata Al-Ghazali. Cuplikan nonggahan video curahan Al-Ghazali risih dipinjami uang ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 648,6 ribu jumlah tayangan. Al risih sama orang yang suka minjam duit, tulis akun TikTok bun, livetainment, dipilih pada Selasa, 27 Februari 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Ya Allah cuma 50 ribu rupiah, kalau seandainya aku rezeki banyak kalau memang butuh dan cuma 50 ribu rupiah, saya kasih, tulis seorang netizen. Sekelas teman-teman artis masa pinjam 50 ribu rupiah, ucap netizen lain. Benar banget Al, bukannya mau nolong, tapi keseringan dan kebiasaan, ujar netizen yang lainnya. Seperti diketahui, Ahmad Dhani pernah melaporkan total harta kekayaannya saat mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022. Menurut laman LHKPN Pertanggal 29 September 2016, pemilik nama asli Dhani Ahmad Prasetyo itu memiliki total harta sebesar Rp31.867.035.758. Sementara itu, Maya Estianti mengungkap nominal yang lebih fantastis ihwal total harta kekayaan Ahmad Dhani. Ketika menjalani perceraian pada tahun 2008, Maya Estianti menyebut bahwa harta milik Ahmad Dhani mencapai Rp200 miliar.